Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Dan hukumnya. Bersuci dan hukumnya. Jadi tuan-tuan sekalian. Mana-mana kitab pekah pun. Maka mereka. Yang ni para ulama' yang mengarang kitab pekah ni. Maka dia akan memulakan. Kitab mereka dengan tajuk. Bersuci dan hukumnya. Kenapa yang agak-agak tuan-tuan perempuan sekalian. Yang ulama' yang mengarang kitab ni. Dia mesti meletakkan tajuk bersuci dan hukumnya. Ini isyarat. Kepada nak melakukan ibadat. Syarat utamanya ialah bersuci. Sama ada. Bersuci itu pada zuhir. Dan juga bersuci itu pada batin. Tapi sebabkan kitab ni adalah kitab pekah. Maka dia lebih menjurus kepada bersuci yang zuhir. Bersuci yang zuhir. Baik. Kata tuan kitab ni adalah bersuci itu dalam percakapan hari-hari. Dalam kurungan tu dia kata pada luruh. Iakni pada sudut bahasa. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian. Saya bila baca kitab pekah ni. Saya tidak hanya membaca kitab idaman penuntut. Tetapi saya merujuk juga di dalam kitab-kitab yang lain. Baik. Ini dia memulakan kitab dia ni dengan menta'rifkan. Ataupun mendefinasikan. Apakah makna bersuci. Ataupun dalam kitab Arab ni dia kata kitab-taharah. Maka toharah tu lah nak dita'rifkan. Jadi ya. Tuan-tuan perempuan sekalian. Bila kita nganti pekah ni. Bila kita belajar ilmu pekah ni. Maka tiap-tiap bab dalam ilmu pekah tu. Dia mesti ada dua definasi. Dua ta'rif. Sama ada definasi pada luruh. Yang ni pada sudut bahasa Arab. Ataupun definasi pada syaraq. Macam contohnya kalau kita nganti belajar bab solat. Maka solat tu nak didefinasikan. Ataupun dita'rifkan. Dua. Pada syaraq dan pada luruh. Apa makna solat pada luruh. Dan apa makna solat pada istilah pekah. Maka sebenarnya. Yang kita nak pakai dalam pekah ni. Ialah ta'rif. Definasi pada istilah pekah. Bukan istilah luruh. Tapi kenapa tuan kitab pengarang-pengarang kitab ulamak. Ulamak-ulamak ni. Menyatakan kedua-dua sekali. Ini kerana nak membezakan. Yang ni nak bagi kita tu pengetahuan. Nak boleh beza. Mana satu definasi luruh. Dan mana satu definasi. Pada istilah pekah. Supaya kita tidak tersalah. Apa dia menghukum. Dalam ilmu pekah ni tuan-tuan. Baik. Dalam ni katanya. Bersuci itu dalam percakapan harian. Ataupun kita sebut taharah pada luruh. Pada luruh. Taharah luratan. Pada luruh. Pada bahasa. Maknanya. Maknanya. Ataupun pengertian. Bersuci pada luruh tu. Sudut bahasa tu ialah. Membersihkan diri. Atau benda-benda. Daripada kekotoran. Sama ada. Najis. Ataupun tidak. Jadi kekotoran ni. Pada luruh ni. Bila kita sebut kekotoran. Tidak semestinya. Adalah benda kotor tu najis. Tidak semestinya. Bila sebut kotor tu. Tak semestinya najis. Ada kotor yang tidak najis. Tapi dia tu benda yang kotor. Benda yang diluati. Benda yang dijijiki. Yang kita dijik. Itu tak. Tapi bukan najis. Jadi kekotoran. Menyucikan diri. Atau benda-benda lain. Daripada kekotoran. Kekotoran tu pula. Tak sama ada kekotoran itu najis. Atau tidak. Ataupun tidak najis. Mana. Yang kata kekotoran. Dia jenis kotor. Benda yang kita jijik. Benda yang kita luati. Tapi bukan najis. Contohnya. Seperti air ludah. Air liuk lah. Hingos. Dan lain-lain. Macam taik hidung. Taik mata. Itu semua bukan najis. Tetapi perkara yang diluati. Benda yang kita jijik. Itu dalam kitab ni. Kata macam tu. Baik. Saya bacakan yang dalam. Yang Arab ni tuan-tuan. Supaya. Bukan nak tunjuk pandai. Tak lah. Nak bagi. Kita boleh beza. Ya tak. Dalam kitab jawi Melayu. Dia kata macam ni. Dalam yang Arab. Dia kata macam ni. Supaya kita dapat dua. Nak definasi. Dan menambahkan lagi. Kita punya pengetahuan. Maklumat ilmu tu. Ya tak. Kata dalam kitab Habib Jin bin Sumit. Kitab Takirul Sadidah. Dia kata. Ta'rih putaharati luratan. Bermula definasi toharah pada lurah. Pada syara'at pada lurah. Ini pada bahasa tu. Apa dia. Al-Nazafatu wal-khulusu minal adnasi al-khisiyah. Kataharati anil hadasi wal-khabati. Dia ada dua ta'rih pada lurah tu. Pada lurah kata Habib Jin bin Sumit. Dia kata pada lurah. Dipenasi toharah pada lurah tu. Ialah. Al-Nazafatu. Ia ni. Membersihkan. Wal-khulusu. Dan menyucikan. Minal adnasi al-khisiyah. Daripada kekotoran. Kekotoran. Yang bangsa kita boleh nampak dengan mata. Seperti katanya. Kataharati anil hadasi wal-khobasi. Seperti contohnya. Menyucikan daripada hadas. Daripada hadas wal-khobas. Khobas tu daripada kekotoran. Jadi nampak dengan mata. Ataupun kita tahu yang diri kita tu berhadas. Sama ada hadas kecil. Ataupun hadas besar. Itu dinamakan. Toharah pada lurah. Baik. Itu. Dipanggil minal adnasi al-khisiyah. Ada juga yang namakan. Definasi toharah pada lurah tu. Ialah. Al-Nazafatu wal-khulusu. Minal adnasil al-ma'nawiyah. Maksudnya. Menyucikan. Dan membersihkan daripada kekotoran-kekotoran. Yang bangsa maknawi. Ketoran tu makna sahaja. Maknanya tak nampak dengan mata. Tak boleh dicium dengan hidung. Mana contohnya. Kataharati anil amradil kalbiyah. Seperti menyucikan diri. Nak daripada penyakit-penyakit hati. Mana contohnya. Kalau ojubi seperti ojub. Wal-kibri seperti. Anak sombong. Anak kibir. Kibir tu mana sombong. Wal-hasadi. Dan penyakit hasad. Wal-riyak. Dan penyakit riak. Itu semua. Nak dinamakan penyakit hati. Maka kita cucikan diri kita. Nak daripada penyakit-penyakit hati tu. Itu pun juga dinamakan toharah. Nak pada lurah. Dinamakan bersuci juga. Nak pada lurah. Nak pada sujud bahasa. Baik. Sekarang kita tengok pula. Jadi kita faham dah. Tadi ada penambahan lah. Jadi menyucikan diri. Membesihkan diri. Nak daripada kekotoran-kekotoran yang hisiah. Hisiah tu yang kita boleh nampak dengan mata kepala kita. Dan termasuk juga nama toharah. Ialah menyucikan diri. Membesihkan diri. Nak daripada penyakit-penyakit hati. Maka itu juga. Nak dinamakan toharah. Tapi pada lurah lah. Nak pada bahasa Arab lah. Baik. Okey. Dalam ni kata ketoran sama ada najis. Ataupun tidak. Seperti air ludah. Kalau yang najis pun sama juga. Sama ada najis. Macam kita buang air kecil. Nak kita basuh air kecil kita yang keluar daripada kemaluan tu. Nak maka itu juga dinamakan toharah. Nak dan juga kita namakan toharah tu juga. Nak kalau kita menyucikan benda yang bukan. Najis. Nak tapi benda tu benda yang dijijik. Benda yang diluati. Tapi tidak najis. Seperti air ludah hingus. Nak dan lain-lain. Itu semua dinamakan toharah. Nak pada lurah. Baik. Dan maknanya makna toharah pada syarab. Yang ni yang kita kena bicara ni. Yang ni yang kita kena bicara. Yang ni. Nak dibicarakan pada syarab ni lah. Dalam ilmu fiqah. Pada lurah tadi. Tak termasuk di dalam perbahasan. Nak makna toharah pada syarab. Yang tu tak termasuk dalam perbahasan. Nak perbahasan kitanya. Nak masuk pada. Nak apa ni. Ta'rif definasi. Nak toharah pada syarab. Baik. Ni dia. Nak. Nanti saya tambah lagi tau. Saya tambah. Nak. Bukan setakat saya baca yang dalam kitab ni sahaja. Nak. Tapi nanti saya tambah. Nak. Macam akan datang pun. Saya akan tambah lagi. Nak. Pengetahuan dalam kitab-kitab lain. Saya akan tambah lagi. Nak tengah. Dan maknanya. Makna toharah tu pada syarab. Iaitu menghilangkan halangan beribadat. Kalau dalam Arab dia kata. Takpelah kita baca dulu yang ni. Iaitu menghilangkan halangan beribadat. Dengan sebab. Apa. Pasal apa. Ada halangan pada ibadat yang kita nak kena hilangkan tu. Dengan sebab ada hadas. Ataupun ada najis. Satu. Dengan sebab ada hadas. Mana kita mengangkat hadas tu. Sama ada hadas kecil. Ataupun hadas besar. Kita mandi. Kita berwuduk tu. Maka dinamakanlah. Mandi dan berwuduk tu. Nak bersuci. Satu. Ataupun ada najis. Ada najis. Sebab ada najis tu lah. Nak menghalang daripada beribadat. Maka kita hilangkan najis tersebut. Dengan membasuhnya. Maka membasuh najis tu lah. Nak juga dinamakan toharah. Baik. Kemudian. Dan menghilangkan halangan. Nak memakan sesuatu benda. Nak dengan sebab kena najis. Macam sayur-sayuran. Jadi kita nak makan sayur tu. Kita kena basuh dulu. Sekiranya sayur tu ada najis. Maka kita basuh dulu. Lepas dah suci daripada najis tu. Nak baru boleh makan. Umpamanya ikan. Kita basuh ikan tu dulu. Sehinggalah nak hilang darah-darah merahnya. Yang soheh tu. Baru kita boleh makan ikan tu. Jadi membasuh ikan. Daging. Ayam. Sayur-sayuran tu. Itu pun dinamakan toharah. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Baik. Itu dalam kitab ni lah. Maksudnya. Dalam kitab edaman penuntut ni. Bila kata bersuci pada syarat tu. Kena pada menghilangkan. Perbuatan menghilangkan halangan. Beribadat. Apa halangan beribadat tu? Halangan beribadat tu dua. Sama ada ada najis pada pakaian. Atau pada badan. Atau pada tempat semayang. Atau juga ada hadas pada badan. Maka dua itulah dinamakan halangan untuk kita beribadat. Jadi kita hilangkan dua tu. Hilangkan hadas. Hilangkan najis. Maka cara kita menghilangkan najis. Cara kita menghilangkan hadas tu lah. Nak dinamakan taharah. Kalau mandi, mandilah. Maka mandi tu namakan taharah. Kalau berwuduk, wuduk lah. Maka berwuduk tu lah namanya taharah. Ataupun bertayamun. Bertayamun tu namanya taharah. Baik. Dan menghilangkan halangan. Jadi menghilangkan halangan. Memakan satu benda tu. Dengan dipasuh menggunakan air. Maka itu juga dinamakan apa? Dinamakan taharah. Baik. Ini definasi yang dalam kitab idaman penuntut ni. Ta'arif ni tidak sama dengan ta'arif definasi. Di sisi Imam Nawawi. Imam Nawawi punya definasi pendek, ringkas tapi padat. Imam Nawawi punya definasi. Ta'arif definasi taharah pada syara' tu. Ringkas, pendek serta padat. Saya baca kan dulu. Dia kata. Ta'arif utaharati syara'an. Bermula bersuci pada syara' Ini definasi Imam Nawawi. Apa Imam Nawawi kata? Padahal menta'rifkan taharah pada syara' tu. Kata dia. Raf'ul hadasin. Aw izalatun najisin. Aw fi, aw ma fi makna huma. Aw ala suratihima. Wa haza ta'arifu'l imamun nawawi. Ha'la haza ta'arifu'l imamun nawawi. Baik. Kata dia. Imam Nawawi kata kan. Taharah tu. Yalah yang pertama. Mengangkat hadas. Jadi bila suap mengangkat hadas tu. Kita faham lah. Mengangkat hadas tu kan ada dua. Hadas kecil. Hadas besar. Hadas kecil. Dengan berwuduk. Maka berwuduk tu namakan taharah. Yang kedua. Hadas besar. Dengan mandi. Maka mandi tu dinamakan taharah. Aw izalatun najisin. Itu yang pertama tadi. Raf'ul hadas. Yang kedua. Anak izalatun najisin. Menghilangkan najis. Tak kiralah. Anak menghilangkan najis tu. Sama ada pada badan. Atau pada pakaian. Atau pada makanan. Makanan. Macam tadi. Dia terletak. Anak menghilangkan halangan. Anak memakan satu. Anak sesuatu benda. Anak dengan sebab ada najis. Tapi menawih dia tu kata. Izzalatun najisin. Izzalatun najisin tu. Menghilangkan najis. Tak kiralah. Izzalatun najisin tu. Sama ada. Pada pakaian. Anak pada badan. Anak pada makanan. Dan asalkan namanya menghilangkan najis. Anak maka dinamakan halih. Soharah. Anak. Dua kan kan. Anak. Kemudian yang ketiga. Ibn An-Abi kata. Anak. Aumafi makna huma. Ataupun. Anak pada makna mengangkat hadas. Anak. Ataupun pada makna menghilangkan najis. Ni nak kena faham ni. Anak sebab perbuatan tu pada makna sahaja. Anak pada makna mengangkat hadas. Mana hadas tak hilang. Anak ataupun pada makna menghilangkan najis. Anak najis tak hilang. Anak pada makna perbuatan tu pada makna menghilangkan najis. Pada makna mengangkat hadas Tapi hadas tak terangkat Nanti saya hurai Jangan risau Di atas rupa kedua-duanya Jadi rupa sahaja mengangkat hadas Rupa sahaja menghilangkan ajis Rupa pada rupa sahaja Kalau macam tu Yang dua tadi dah faham kan Raf'ul hadas faham dah Izalah tu najisin Faham dah Yang sekarang ni nak dihuraikan Ialah Ataupun Barang perkara yang pada makna Nak mengangkat hadas Dan pada makna menghilangkan najis Tengok ya Pada makna menghilang Mengangkat hadas tu Seperti tayamum Tayamum Orang yang Tayamum Tayamum Orang yang berpenyakit Tayamum Contoh ya Contohnya gini ya Masalah tayamum ni Tuan-tuan ya Perbuatan tayamum tu Nak dinamakan toharah juga Tapi Tapi hadas tak terangkat Hadas tak hilang Contohnya Dia kata Umar fiqman Raf'ul hadas tu Seperti tayamum Tayamum satu Kemudian Wudu isah Seperti perwudu Orang yang Mempunyai Tarurah Mana misal dia Seperti Contoh dia Kasal silbaul Seperti Orang yang Salsil baul Salsil baul Maksud apa Salsil baul ni Sentiasa Keluar air kencing Sentiasa Keluar air kencing Sentiasa Keluar air kencing Orang ni namakan apa Orang yang Sahibul darurah Dia ambil wudu Padahanya Wudu dia tu Tak menghilangkan Hatas kecil yang pada dia Kenapa Sebab air kencing dia Sentiasa Keluar Tapi Dia wajib juga Berwudu Nak sembahyang Dia wajib juga Berwudu Tapi Wudu dia tu Tidak Memberi kesan Pada Menghilangkan Hatas Sebab tu Orang penyakit Macam ni Salsil bauli ni Kalau ada orang Sahabat kita Kawan kita Atau Siapa sajalah Kita kenal Kalau ada penyakit Salsil bauli tu Apa yang dia Perlu buat Pertama Ialah Salsil bauli ni Penyakit Yang sentiasa Keluar kencing ni Tuan-tuan Ada berlaku Dalam masyarakat kita ni Terutamanya orang lelaki-lelaki Yang umur dia Dah masuk Warga emas Mungkin dia punya Injab dia tu Dah kurang Dah tak kuat Maka berlaku lah Anak penyakit Salsil bauli ni Jadi Salsil bauli ni Anak penyakit Salsil bauli ni Anak Salsil bauli ni Setiasa keluar kencing ni Macam mana Kita nak ibadat Dalam Islam ni Selagi ada akal Maka Selagi itulah Wajib Melakukan Solat Wajib Melakukan Ibadat Solat tu Utamanya lah Jadi nak solat tu Kena ambil wudu Syarat ambil wudu tu Kenalah dia tu Soci daripada Hadas Kalau ada Hadas Anak keluar kencing Anak batal wudunya Sedangkan dia tu Orang yang Sahih bun darurah Anak orang yang terkepit Anak dia nampak macam mana Dia setiasa keluar kencing Nampak macam mana Anak Jadi caranya gini Anak Permulaannya Anak dia Anak kena basuh dulu Kemaluan air kencing dia Anak Lepas tu Anak dia balut Kemaluan dia Dia lapik Anak Kemudian Anak dia pergi Ambil wudu Anak Baik Walaupun ketika tu Air kencing masih lagi keluar Sikit Sikit keluar Dia tak sepatutulilah Anak dia ambil wudu Dan orang yang penyakit Macam ni Anak Tidak Dibenarkan dia Anak Untuk menunggu Anak Untuk solat jamaah Kenapa Tak boleh tunggu Untuk solat jamaah ni Anak Kerana Anak Kerana Bila dia menunggu Anak Maka semakin Banyak hadas Anak Semakin banyak Air kencing keluar Anak ni Sebagai contoh ni Anak Maka orang macam tu Anak Dia tak boleh Menunggu-nunggu Untuk solat jamaah Satu Baik Anak Okay Satu hal kat situ Baik Kalau sekiranya Tak ada penunggu Maknanya Anak Dia buat perbuatan Mas menyucikan Anak Lepas tu dia balut Kemaluan dia Gitu gini Dia pun ambil wudu Sementara ambil wudu tu Anak Imam Ataupun Tokbila Sudah format Anak Maka dia selesai Ambil wudu Anak Dia terus Semajang berjemah Yang tu boleh Kenapa Kerana Tidak ada Perbuatan Menunggu Tapi Anak Ini satu hal juga Satu hal juga Berlaku ni Tapi Orang yang Sel-sel Bauli I continue Setiap Keluar Keluar Anak Bermakna Dia tu Menanggung Najis Anak Bila dia Menanggung Najis Maaf Pada dia Sahaja Maaf Pada dia Anak Syarak Maafkan Pada dia Sahaja Anak Tidak Maaf Pada orang lain Maksudnya Anak Kalau orang Berdekatan Dengan dia Bertemu Dengan dia Anak Dekat Dengan dia Anak Tidak ada Penjarakan Ataupun Memang dekat Dengan dia Anak Maka Dia menanggung Orang tu Orang tu Menanggung dia Maksudnya Mungkin Pakaian dia Tak Terjatuh Atau Paha dia Ataupun Apa Pakaian dia Menanggung Atau orang Sebelah Maka Sekiranya Lama Anak Pada orang Maka Batal Pula Semayang Orang Sebelah Dia Kenapa Kerana Berhubung Dengan Najis Pada Dia tu Takpelah Pokoknya Dimaafkan Pada syarat Tapi Pada orang Lain Tak Boleh Maka Sebab Itulah Ada Ulama Mengatakan Orang Yang Berpenyakit Sang Simbauli Maka Dibolehkan Dia Semayang Seorang Diri Itu Yang Yang Paling Penting Yang aktual Pada dia Dia Tak boleh Pergi Semayang Dia Semayang Seorang Diri Sahaja Kenapa Sebab Dia Berpenyakit Macam tu Baik Habis tu Satu Ataupun Tengok Seperti Orang Yang Ada Hadas Orang Yang Ada Hadas Katalah Satu Orang Tu Dia Berhadas Sama Ada Hadas Besar Ataupun Hadas Kecil Sedangkan Masa tu Air Air Tak Ada Kalau Orang tu Hadas Besar Dan Dia tu Ada Hadas Kecil Maka Wajib Tayamum Tu Dua Kali Kayak Tayamum Yang pertama Kerana Nak Mengangkat Nak Mengharuskan Mengharuskan Hilang Hadas Besar Tapi Hadas Besar Tak Hilang Dia Kena Mandi Itu Cuma Syarat Mengharuskan Saja Dia Kena Ganti Mandi Itu Dengan Tayamum Tapi Tayamum Tidak Boleh Mengangkat Hadas Itu Syarat Ajar Macam Itu Yang kedua Tayamum Ialah Kerana Ganti Daripada Hadas Kecil Dua Tayamum Adakah Terangkat Hadas Besar Dan Hadas Kecil Tak Terangkat Tak Hilang Hadas Kecil Tak Hilang Hadas Besar Cuma Mengharuskan Dia Untuk Solat Saja Sekira Kira Kalau Jumpa Air Wajib Dia Mandi Semula Wajib Dia Buduk Semula Dan Wajib Dia Kena Ulang Balik Semayang Dia Kalau Dalam Waktu Wajib Dia Kodok Ada Syarat Jadi Maknanya Yang Itu Pada Makna Saja Mengangkat Hadas Atau Menghilangkan Najah Sepada Mana Tapi Najah Tak Hilang Maka Ketika Itu Diharuskan Dia Solat Sedangkan Hadas Besar Dia Tak Hilang Pada Makna Menghilangkan Najah Seperti Istinjak Menggunakan Batu Kita Pergi Buat Yang Besar Lepas Itu Kita Kita Basuh Kita Guna Batu Istinjak Kita Pakai Tisu Pakai Batu Boleh 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 Tapi Najis Tak Hilang Ain Najis Hilang Tapi Asar Najis Bekas Bekas Najis Tak Hilang Sebab Itu Dia Kata Pada Makna Menghilangkan Najis Sebab Itu Dia Kata Dalam Kitab Istinjak Bilha Jari Seperti Istinjak Iaitu Basuh Najis Kita Buang Air Besar Kita Buang Basuh Najis Kita Dengan Batu Atau Tisu Maka Itu Pada Makna Menghilangkan Najis Pada Makna Saja Kenapa Maka Sesungguhnya Bekas 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 Najis Itu Bakin Masih Ada Masih Ketal Cuma Air Najis Itu Saja Yang Hilang Air Najis Tapi Bekas Bekas Najis Itu Masih Wujud Maka Pada Ketika Itu Mapa Ni Istinjak Dengan Batu Istinjak Dengan Tisu Itu Dinamakan Taharah Juga Taharah Juga Baik Kemudian Yang tadi Saya lanjutkan Tadi Baik Seperti Kata Wanawi Tadi Dia kata Ataupun Pada Rupa Mengangkat Hadas Rupa 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 Menangkat Hadas Tapi Bukan Hadas Seperti Apa Kal Aghsali Kal Aghsal Mandi Mandi Sunat Mandi Sunat Itu Rupa Maka Hadas Ada Niatnya Tak Tengah Badan Tapi Bukan Hadas Pun Wudud Al Mujadid Ataupun Wudud Yang Di Pemparu Wudud Ada Wudud Wudud Tak Batal Lagi Pun Kita Pergi Wudud Lagi Sekali Ada Kaman Hadas Tak Pasal Apa Mana Ada Hadas Wudud Tak Batal Lagi Wudud Dia Tak Batal Lagi Wudud Macam Contohnya Satu Orang Katalah Puan A Dia Dah Ada Wudud Dia Dari Lepas Subuh Dia Ada Wudud Lepas Dia Zikir Baca Quran Bagi Tuh Gini Lepas Bangkit Semayat Israq Bangkit Semayat Doha Lepas Nak Baca Quran Dia Pergi Ambil Wudud Lagi Sekali Pula Boleh Itu Memperbari Wudud Adakah Lagi Ambil Wudud Jadi Ambil Wudud Kali Kedua Dinamakan Rupa Mengangkat Hadas Rupa Saja Mengangkat Hadas Hadas Terangkat Tidak Tidak Sebab Hadas Tak Ada Pun Hadas Kecil Tak Ada Pun Itu Rupa Atau Rupa Menghilangkan Najis Seperti Seperti Membasuh Kali Yang Kedua Kali Ketiga Pada Menghilangkan Najis Najis Dah Hilang Bekal Najis Dah Hilang Tapi Kita Jiruh Lagi Perbuatannya Kedua Yang ketiga Dinamakan Pada Rupa Menghilangkan Najis Tetap Dinamakan Taharah Tetap Dinamakan Taharah Itulah Definasi Imam Nawawi Jadi Definasi Imam Nawawi Tuan-tuan Puan-puan Walaupun Pendek Ringkas Tetapi Padat Maknanya Pengertian Dia Padat Sangat Baik Itu Pengertian Apa Taharah Pada Syarak Baik Kemudian Katanya Alat Alat Untuk Buat Bersuci Itu Alat Kita Nak Bersuci Kita Nak Bertaharah Nak Kena Ada Alatnya Yang Kita Gunakan Untuk Kita Bertaharah Untuk Kita Bersuci Maka Alat Yang Paling Utama Sekali Ialah Dinamakan Ialah Air Air Tapi Dengan syarat Bukan Semua Air Kita Boleh Bersuci Tak Syaratnya Air Itu Apabila Adalah Air Itu Tahuran Suci Dan Menyucikan Yang Dinamakan Air Mutla Jadi Yang Namakan Air Mutla Baru Kita Boleh Membasuh Najis Nak Ambil Wuduk Nak Mandi Bila Kita Bersuci Maka Fokus Kita Ialah Pada Mandi Mandi Hadas Pada Beruduk Dan Pada Menghilangkan Najis Itu Namakan Bersuci Jadi Syaratnya Air Nak jadi Alat Untuk Bersuci Ialah Syaratnya Kenalah Air Itu Air Mutla Dinamakan Tahuran Tahur Itu Dengan Mana Dia Suci Pada Diri Dia Dan Menyucikan Benda Dia Ada Kuasa Menyucikan Benda Benda Lain Jadi Tak Termasuk Air Air Lain Seperti Air Mustakmal Ataupun Air Hutan Najis Yang Itu Tak Boleh Sebab Itu Kalau Saya Kalau Saya Orang Lain Saya Tak Tahu Kalau Saya Kalau Kita Pergi Tandas Tandas Awam Sama Sama Ada Di Restoran Di Stasi Bus Di Stasi Taksi Di Pasar Raya Dalam Tanah Itu Katalah Ada Timber Yang Ada Air Dalam Itu Kalau Kita Nak Kalau Saya Kalau Buat Air Kecik Saya Takkan Guna Air Timber Itu Kenapa Sebab Saya Takut Air Dalam Timber Itu Bukan Air Mutelak Terkadang Kadang Ada Orang Yang Dia Tak Faham Macam Mana Boleh Jadi Air Itu Air Bukan Jadi Air Bukan Mutelak Jadi Air Mustahman Dia Tak Tahu Kita Ambil Maka Tak Dihukumkan Kalau Kita Basuh Najis Tengah Air Mustahman Ataupun Air Mutan Najis Maka Dihukumkan Najis Itu Tak Suci Pada Hukum Walaupun Hilang Air Najis Itu Hilang Sekalipun Tapi Pada Hukum Tak Suci Lagi Sebab Itulah Kena Guna Air Mutelak Air Semata Air Dan Dia Suci Pada Diri Dia Dan Menyucikan Benda Lain Itu Satu Alat Yang Keduanya Tanah Turab Dalam Pasal Turab Turab Tanah Jadi Tanah Ini Salah Satu Daripada Ejen Menyucikan Sebab Itulah Tanah Kita guna Untuk Bertayamun Dengan Syarat Tanah Tanah Tengok Apabila Adalah Tanah Tanah Suci Pada Diri Dia Bukan Tanah Mutan Najis Dan Tahuran Dan Dia Menyucikan Benda Lain Halisan Dan Dia Suci Bagi Dia Rubar Ada Pada Dia Apa Dinamakan Rubar Rubar Terjebu Debu Jadi Tanah Yang Kita Boleh Buat Bersuci Itu Mestilah Tanah Itu Yang Berdebu Keluar Tak Termasuk Tanah Yang Tak Berdebu Itu Umpamanya Pasir Ataupun Tanah Yang Bercampur Dengan Kapur Bercampur Dengan Batu Maka Dah Tak Ada Debu Maka Tanah Macam Itu Tak Boleh Buat Bersuci Yang Tak Boleh Buat Bertayamun Tak Boleh Baik Satu Satu Dah Dua Dan Batu Batu Juga Menjadi Agent Menyuci Boleh Menyucikan Sebab Itulah Kita Boleh Guna Batu Bila 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 Istinjak Kita Pergi Tandas Guna Batu Tak Guna Air Ini Masa kami Dekat Yaman Dulu Tuan Tuan Masa saya Hadramok Dulu Kalau Pergi Ke Kampung Pendalaman Yaman Dia Tak Ada Air Kalau Jauh Yang Di Bukit Bukit Tak Ada Air Jadi Kebanyakan Orang Situ Kalau Pergi Tandas Dia Guna Batu Batu Banyak Dan Batu Lepas Dia Gunakan Letak Tempat Satu Tempat Ada Orang Yang Basuh Balik Pergi Bawa Batu Pergilah Ke Laut Ke Mana Basuh Balik Buna Balik Recycle Balik Batu 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 Bukan Najis Dia Mutan Najis Dia Bila Basuh Balik Suci Jadi Batu Batu Juga Dinamakan Ejen Dalam Taharah Dalam Bersuci Bolehlah Ambil Jadi Air Tanah Dan Batu Jadi Batu Boleh Ketekas Pada Benda Yang Keras Benda Yang Kasah Yang Menghilangkan Najis Maka Dengan Limpah Kemurahan Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Limpah Kuni Allah Ta'ala Maka Terhadap Hambanya Hamba Allah Ta'ala Daripada Umat Muhammad Ni Nasib Kita Jadikan Oleh Allah Ta'ala Umat Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Kalaulah Allah Jadikan Kita Umat Nabi Musa Tuan-tuan Oh Teruk Kita Tuan-tuan Kenapa Umat Nabi Musa Cara Basuh Najis Dia Tak Boleh Basuh Dengan Air Kalau Najis Kena Pada Pakaian Maka Tak Boleh Basuh Dia Kena Gunting Buang Pakaian Itu Tempat Yang Kena Buang Kena Gunting Buang Jadi Teruk Anak Kena Beli Kain Setiap Minggu Kena Beli Kain Pula Itu Syariah Nabi Musa Ada Syariah Nabi Muhammad Allah Tahulah Umat Nabi Muhammad Do'if Lemah Sangat Maka Dia Bagi Kita Kemudahan Boleh Basuh Najis Dengan Menggunakan Air Telah Menjadikan Air Lebih Banyak Dengan Lebih Banyak Dengan Tidak Berkendak Kepada Proses Pada Mendapatnya Tak Perlu Kepada Kena Perbuatan Kena Buat Kilang Kita Tak Perlu Banyak Air Sungai Ada Air Laut Ada Air Hujan Ada Air Perigi Ada Air Paip Ada Maka Itu Gunanya Tuan-tuan Kilan Abahkan Abahkan Pemukaan Bumi Ini 2 Per 3 Daripadanya Diliputi oleh Air Bumi Ini 2 Per 3 Daripada Bumi Ini Diliputi oleh Air 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 Boleh 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 Tapi Kalau Air Garam Tak Boleh Air Air Laut Itu Walaupun Masih Boleh Mandi Hadas Boleh Ambil Wudu Tapi Kalau Air Sungai Kita Ambil Campur Garam Nanti Nanti Ambil Wudu Tak Boleh Itu Nanti Kita Akan Bahas Pada Pembahagian Makna Air Pembahagian Pembahagian Air Nanti Kita bahaskan. Baik. Ni. Jadi kena dia kata tidak berkenalkan proses pada mendapatkannya pada mendapatkan air. Dia tak payah proses. Maksudnya tak payah kita apa kita nak buat kilang, nak buat air. Tak payah. Memang air tu dah siap-siap Allah jadikan. Allah buat. Okey. Hukum bersuci daripada hadas dan nadir itu wajib. Hukum bersuci daripada hadas dan nadir itu hukumnya adalah wajib. Pasal apa wajib? Kalau kita tak bersuci daripada hadas, tak bersuci daripada nadir, maka kita tak boleh melakukan ibadat. Kalau kita buat juga, maka ibadat itu tertolak dengan sebab Allah dah meletakkan syarat. Ibadat sah ibadat itu ialah suci daripada hadas dan nadir. Soalnya pula sekarang ni, adakah wajib tu wajib dengan segera ataupun wajib dengan berlambatan? Maka ulama' kata wajib dengan berlambatan sekira-kira hajat. Wajib tu wajiblah pada syarat. Tapi wajib tu adakah wajib dengan segera? Pasal najis mandi hadas tu adakah wajib dengan segera? Ataupun wajib dengan sekira-kira hajat. Maka ulama' kata wajib bukan dengan segera. Tapi wajib dengan sekira-kira hajat. Macam mana sekira-kira hajat tu? Gini. Katalah tuan-tuan ya. Ha. Ha. Seorang tukang semelih lembu tu. Dia semelih lembu satu hari dua puluh lima ekor. Contohnya. Ha. Daripada pagi pukul lapan. Anak sampai kepada zuhur tu. Anak masih lagi dia menyemelih lembu tuan-tuan sekalian. Anak. Ha. Bila semelih lembu tuan-tuan sekalian. Dah tentulah kena najis. Apa? Darah lembu tu kan najis. Mana ada orang sembelah lembu, najis tu tak memancut, takde. Mesti kena pada muka dia, pakaian dia dan sebagainya. Maka tuan-tuan, dia sembelah dulu sampai habis lembu tu. Katalah habis sembelah tu pukul 2. Maka pukul 2 tuan-tuan masa untuk sembelah tu masih panjang lagi tak? Masih panjang lagi. Sebab apa? Asal masuk pukul 4.30. Contoh lah. Jadi pukul 2 tu anak lagi 2.30 nak masuk asal. Maka anak pada ketika tu dimaafkan dia untuk berlambatan. Tunggu habis sembelah dulu. Anak lembu-lembu tu. Bukan kita wajib dengan segera. Maksudnya apa? Wajib dengan segera tu. Sembelah lembu, kena darah, mandi. Pertulah pula mandi. Kalau macam tu anak apa orang panggil anak kepayahan pula lah. anak atas dia nak buat kerjanya tu sebab itulah ulamak kata anak wajib anak wajib ke tak wajib tapi wajib dengan dengan sekira-kira ajar. anak kalau sekiranya anak apa ni dah masuk waktu lah. Ataupun waktu nak habis lah. anak maka pada ketika tu wajiblah dengan bersekira menghilangkan najis. Macam tu. Okay. Pemandangan kata lah. Kenapa jadi wajib ni? Kerana telah ijma' ulamak. Anak ulamak dah ijma' dah. Sekata pendapat ulamak. Anak membasuh najis. Menghilangkan hadas itu. Hukumnya adalah wajib. Ijma' dah ulamak. Dengan nas. Anak kau belah ijma' lagi. Mana sebelum ijma' lagi. Dah ada nas dah. Anak apa ni? Membasuh najis. Mengengkak hadas tu. Hukumnya adalah wajib. Anak sebelum ijma' ulamak. Anak kenapa? Kerana Anak Quran dah hadis tu turun. Anak sebelum daripada ijma' ulamak. Anak sebelum bersatu pendapat ulamak lagi. Anak hadis dah ada dah. Quran dah turun dah. Anak berkenaan dengan suruh suci daripada najis. Anak suruh angkat hadas tu. Anak jadi. Anak tapi bila ulamak tengok dalam hadis. Anak maka dalam Quran. Anak maka ulamak sekata pendapat mengatakan bahawasanya. Anak wajib mengekat hadas. Dan menghilangkan najis. Anak maka sebab itulah tuan-tuan. Anak kalau orang tanyalah. Kenapa orang kafir ni. Anak kenapa orang kafir ni. Anak kekal dalam api terlaka. Anak maka salah satu daripadanya ialah kerana. Anak mereka tidak bersuci daripada hadas. Dan mereka tidak bersuci daripada najis. Anak kenapa? Sebab mereka tak tahu hukum. Anak tak tahu hukum bahawasan najis tu macam mana. Tak tahu. Anak. Okey. Baik. Anak. Kemudian kata dia. Sebagaimana. Anak. Jadi sekata atas sebulat suara. Pendapat ulamak. Cuma ijmat ulamak tu. Anak. Jadi ulamak di sini. Maksudnya. Tak kira lah. Sama ada ulamak dalam mazhab syafi'i. Ulamak dalam mazhab maliki. Ulamak dalam mazhab Hanafi. Anak. Ulamak dalam mazhab imam Ahmad bin Hanbal. Sekata pendapat ulamak-ulamak ni. Anak mengatakan. Wajib mengangkat hadas. Dan wajib menyucikan diri daripada najis. Atau. Sebagaimana. Anak. Mereka telah ijmat. Anak. Menyaratkan bersuci daripada hadas dan desa. Anak. Dengan air. Anak. Dengan air. Jadi. Asal hukumnya. Anak. Nak mengangkat hadas ni. Sama ada hadas besar. Ataupun hadas kecil. Anak mesti menggunakan air. Anak. Kalau hadas besar. Wajib kena mandi. Anak. Kalau hadas kecil. Wajib kena ambil wuduk. Nak hilangkan hadas kecil tu. Wajib kena wuduk. Nak hilangkan hadas besar tu. Wajib kena mandi. Anak. Baik. Anak. Jadi. Anak. Ulamak sepakat kata macam tu. Masyarakat suci tu dengan air. Anak. Dan. Nak basuh najis tu. Wajib dengan air. Itu hukum asal. Mana ambil. Anak. Dalam ayat Quran. Surah Anissa. Ayat yang ke-52. Mana tu. Ayat yang berbunyi. Anak. Wa'ilkuntum marba'au'ala safarin. Auja'ahadun. Auja'ahadun. Anak. Auja'ahadun. Minkum minal gha'id. Awlamastumun nisa'a. Anak. Falam tajiduma'an. Fatayammamu. So'in dan tayibah. Tengok. Ayat Quran ni jelas kat mana ni. Anak. Wa'ilkuntum mardah. Dan jika adalah kamu tu orang yang sakit. Au'ala safarin. Atau kamu tu di atas musafir. Mana kamu dalam musafir. Anak. Sebab susah musafir nak cari air susah. Anak. Auja'ahadun mikum minal gha'id. Ataupun kamu. Anak buang apa ni. Apa ni. Wa'id tu mana. Kita buang air besar. Anak. Au'lamastumun nisa'a. Atau kamu menyentuh. Anak. Sentuh menyentuh dengan perempuan. Anak. Falam tajiduma'an. Maka kamu tak dapat air. Anak. Fatayammamu. Maka hendaklah kamu batayammu. Anak. Dengan so'idan. Dengan tanah. Taibah yang suci. Anak. Lagi bersih. Di sini mana kata. Wajib menyucikan diri. Anak. Daripada hadah-hadahan. Najib tu dengan air. Anak. Pada kalimah. Falam tajiduma'an. Anak. Lepas tu. Barulah disusah nyamuk. Maksudnya. Anak. Apabila kamu tak dapat air. Mananya. Air menjadi pilihan utama. Untuk mengangkat hadah. Anak. Wa'inkutum matah. Walaupun kamu sakit. Anak. Dan kamu dalam musafir. Anak. Kamu tak dapat air. Nak cari air payah. Anak. Ataupun kamu pergi buang air besar. Anak. Pertulah nak basuh tak ada air. Anak. Ataupun kamu. Anak. Asatuh perempuan. Batal wuduk kamu. Nak ambil air. Nak ambil air. Anak. Nak cari wuduk untuk. Nak cari air untuk ambil wuduk. Tak ada. Anak. Maka pada ketika tu. Pilihan yang keduanya. Ialah. Fatayammamu. Su'i dan tayibah. Maka hendaklah kamu bertayammu. Anak. Dan dengan tanah yang suci. Yang baik. Anak. Baik. Jadi kat sini tuan-tuan. Anak. Jelahlah ulama' mafum mu'khalafah. Daripada. Falam tajidu ma'an. Anak. Maka jika sekiranya kamu. Tidak mendapati oleh kamu akan air. Anak. Afatayammamu. Anak. Maka tayammu itu. Pilihan yang kedua. Tak boleh. Dalam keadaan ada air. Kita nak bertayammu. Tak boleh. Anak. Kecuali apabila kita teruzur untuk menggunakan air. Umpamanya sakit. Anak. Kita sakit. Tak boleh guna air. Anak. Maka pada ketika tu. Diharuskan kita bertayammu. Ataupun ada air. Anak. Tapi harganya mahal. Nak kita beli. Anak. Maka pada ketika tu. Harus kita tayammu. Ataupun ada air. Anak. Tapi air tu. Ada benda menghalang. Kita mendapat air. Umpamanya. Anak. Di telaga tu. Anak ada harimau tu nak tunggu. Anak. Jadi pada ketika tu. Anak. Waktu dah masuk. Lama dah. Anak. Lepas tu nak habis waktu ni. Kita nak pakai uduk telaga tu sahaja. Anak. Telaga tu pula ada harimau. Contohnya. Anak. Maka pada ketika tu. Diharuskan kita bertayammu. Macam tu. Anak. Baik. Kemudian kata dia. Air yang sah dibuat bersuci itu. Anak. Baik. Ada empat. Wallahu aklam bisawab. InsyaAllah. Anak. Pada malam ni. Anak. Kalau ada soalan. Daripada apa yang kita baca tadi. Anak. Kalau nak dibahaskan. Ataupun kalau kita nak. Nak buat persoalan. Silakanlah. Saya buka pada anak persoalan. InsyaAllah. Silakan. Persilakan pada sesiapa yang punya sebarang kemuskilan. Boleh unmute. Dan sama ada. Kebukukan. Atau. Daripada ustaz. Ataupun boleh tulis dekat chat tu. Tak apa. Silakan. Kalau nak bahas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan puan. Saya Marina sini. Saya nak tanya. Kalau macam tadi kan. Ada ustaz sebut alat untuk bersuci. Tadi dia ada air. Mesti air. Terus kelak. Terus tu tanah mesti yang berdebu. Sifatnya. Dan kalau batu tu macam mana ustaz. Dia ada sifat tertentu. Tak untuk kita pilih batu. Untuk tujuan. Ada juga. Kalau masalah batu tu. Hendaklah batu tu. Batu yang harifan. Yang kesat. Yang boleh menghilangkan najis. Kalau batu tu jenis batu licin. Tak boleh. Dan batu tu pula. Kena batu yang suci. Yang tidak terkena najis. Tak boleh. Sebab itulah. Kalau batu cincin. Itu batu akik ke. Batu zambrut ke. Tak boleh. Sebab apa. Sebab batu akik tu licin. Zambrut tu licin. Sekira-kira. Kalau kita nak sucikan najis. Kita umpama katalah. Katalah ini lubang tubur kita. Minta maaf ya. Ngaji pekah ni kena macam ni lah. Katalah ini lubang najis kita tu. Kita nak basuh. Kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Kanan ke kiri balik tu. Maka batu tu. Mestilah batu tu. Batu yang kesat. Yang sekira-kira. Kalau digosok. Boleh menghilangkan najis. Jadi boleh hilang air najis. Kalau batu yang licin. Tak boleh. Sebab itulah. Syarat untuk kita istinjak dengan batu. Dengan tisu ke. Nak kira lah. Dengan alat yang kasar. Dengan alat yang tidak licin. Kalau dengan daun pisang. Tak boleh. Sebab dia licin. Tapi kalau toilet tisu tu. Yang tu dia kasar. Yang tu dia boleh lah. Dengan kacau cermin ke. Tak boleh. Sebab dia bukan kasar. Tu. Wallahumualam. Baik. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zunaria. Nak tanya Ustaz. Kalau pasal kencing ni lah. Yang. Kalau pesakit. Dia pakai. Tube kencing. Ya. Kalau dia pakai kencing. Kalau dia nak solat macam mana Ustaz? Ya. Dalam masalah ni kan. Dia ada. Ikut. Kalau tiup kencing tu. Di bawah ari-ari dia kah. Ataupun di atas ari-ari dia. Soalnya sekarang. Walaupun di bawah ari-ari ke. Di atas ari-ari ke. Maka dia tu. Menanggung najis. Kalau dia ambil uduk sekali pun. Maka tetap dia solat dia tu. Menanggung najis. Maka bila orang yang solat macam tu. Maka pada dia tu. Maaf. Bolehlah dia solat dalam keadaan menanggung najis. Tetapi orang macam tu. Dia tak dipenarkan solat berjamaah. Berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah. Kalau zaman COVID ni. Bolehlah. Sebab penjarakan satu meter tu. Tapi kalau sebelum COVID ni. Tuan-tuan. Puan-puan. Dia rapat-rapat macam tu. Dia rapat-rapat macam tu. Kalau orang ni. Katalah orang ni. Dia. Nak menanggung najis. Kemudian B ni dekat dengan dia. Terkena dia. Maka yang B ni juga dikatakan berhubung dengan najis. Sebab itulah digalakkan orang yang. Orang yang nak pakai tiup. Ada bawa beg air kencing dalam tu. Maka tak digalakkan dia. Untuk berjamaah. Wallahumma'alam. Sambungan soalan tu pula ustaz. Dalam beg tu kan. Biasakan ada air kencing. Jadi sebelum solat tu. Air kencing tu kita buang dulu. Perlu cuci ke dalam beg tu? Sekarang kita ambil kaedah lah. Ambil kaedah. Al-masyakpatu tajlibu taisir. Masyakkah kalau nak basuh. Payah tak? Payahlah. Kalau payah. Maka syakhaedah tekahnya. Kalau tiap-tiap benda yang susah kita nak buat. Maka dimaafkan kita tak perlu basuh. Bahkan dengan air kencing yang ada dalam beg tu pun. Kita boleh bawa semayak. Dimaafkan pada orang tersebut. Faham ustaz. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Ada lagi? Ustaz ada soalan dekat chat tu. Ya. Puan Urbaah dia tanya. Saya curious yang pakai batu tu. Tak sakit ke pakai batu kasar untuk menyucikan hadis? Hadis pulang. Hadis. Sekarang masalahnya bukan kita tekan. Tak. Bukan kita tekan sampai melukakan. Tak. 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 Jadi kalau tak. Kalau kita rasa sakit pakai batu yang kasar tu. Kita boleh pakai tisu. Tisu tu pun kasar juga. Tak. Bukan pakai tisu yang Macam saya pakai ni Ini tisu yang lembut ni Ini tisu untuk sapu muka Sapu tangan Ini tisu yang Kita khas untuk toilet tisu tu Yang tu kasar Sebab tu dalam ni dikatakan Dikata Syarat batu yang istinjak tu Apabila dia tu Kolek Kolek tu maksudnya Dia boleh menanggalkan najis Jamidan yang keras Tahiran yang suci Yang tidak dihormati Kalau benda tu kasar Boleh menghilangkan najis Dia beku Dia suci Tapi dia tu dihormati Seperti roti kering Roti kering tu dia kasar juga Kerah juga Suci juga Tapi tak boleh kita gunakan dia Untuk istinjak Sebab itu adalah Makanan yang dihormati Jadi masalah sakit Tak sakit Itu bukan soalnya Sebab apa Kerana benda ni Telah digunakan oleh Rasulullah Sejak berzaman-zaman Dah dulu sahabat Pakai batu Tak ada siapa yang masuk Hospital pun Kan Wallahu'ala Assalamualaikum ustaz Salam Boleh ustaz Pergilaskan Berkenaan dengan Wanita yang ada Darah istihadah Baik Darah istihadah tu juga Tergolong di dalam Najis Maka sebab itulah Kalau perempuan Nak istihadah Cara dia nak Melakukan ibadat Yang pertama Dia kena Menyucikan diri Kemudian basuh Kemaluan dia Lepas tu Ditampal dengan Cain tu Ataupun dengan Pet dia tu Lepas tu Dia pakai Seluar Dan elakkan darah tu Daripada kena Pakaian luar dia Lepas tu Dia ambil Uduk Dan syarat Uduk tu pula Ialah Setelah Masuk Waktu Sama Macam tadi Orang yang Salsil Bauli Tadi ni Yang setiasa Keluar kecing Tadi ni Wajib Uduk tu Diambil Setelah Masuk Waktu Apa sebab ni Kerana Kalau dia Ambil Uduk Sebelum Masuk Waktu Maka Dia terpaksa Menunggu Lama Untuk Sembayang Waktu Menunggu Itulah Syarat Tak izinkan Orang macam ni Menunggu Untuk Solat Perdu Sebab itulah Orang yang Istiha Sama Hukum dia Dengan orang Yang Salsil Bauli Tak digalakkan Juga Untuk dia Sembayang Berjamah Kecuali Kalau dia nak Jemaah juga Dia kena Jarangkan sikit Supaya selamatkan Sembayang Orang lain Kalau dia Menempek Macam tu Maka Takut-takut Orang sebelah Dia juga Dihukumkan Menanggung Najis Itu yang ada Dalam Kitab Madhab Syafi'i Macam tu Rata-rata Macam tu Wallahu'alam Ada lagi Saya nak tanya Yang pasal Tayamun Kerana Sakit tu Dia ada Jangka masa tak Sebab Kalau Tayamun Masa sakit Bila ada Bila dah Baik Kena Kedak kan Kecuali Memang Doktor kata Tak boleh Kena air Langsung Baik Bukan semuanya Puan Bukan semuanya Sakit Kalau menggunakan Tayamun Wajib Dia kotak Tak semua Maknanya Ada juga Tayamun Kerana Sakit Yang tak perlu Kotak Sembah yang Dia walaupun Setelah Dia sembuh Umpamanya Seperti Sakit Yang tidak Ada Harapan Sembuh Tak ada Harapan Sembuh Pada Dasarnya Ada Kata Doktor Doktor kata Penyakit Tak sembuh Tiba-tiba Sembuh Sedangkan Orang tu Tadi Dia sembahyang Menggunakan Tayamun Adakah Dia wajib Kotak Sembahyang Sembahyang Yang dulu Tak wajib Yang wajib Kotak Sembahyang Yang menggunakan Tayamun Ialah Orang Yang Sehat Segar Muga Tetapi Dia kena Bertayamun Dengan sebab Tidak ada Air Pada Tempat Yang Gholib Ada Air Umpamanya Desubang Murni Contohnya Okey Desubang Murni tu Gholibnya Dalam setahun Ada Air Bukan Tak ada Air selalu Sentiasa Ada air Tiba-tiba Satu hari tu Tak ada Air Maka Maka Orang Yang Segar Buga Bila Tak ada Air Maka Dia Bertayamun Bila Dia Bertayamun Setelah Ada Air Wajib Dia Kotak Balik Walaupun Sudah Seminggu Sudah Sebulan Sekalipun Maka Wajib Dia Kotak Balik Tapi Kalau Orang Yang Sakit Dia Terpaksa Menggunakan Air Menggunakan Tayamun Tak boleh Gunakan Air Maka Penyakit Macam tu Tak Tak Wajib Kotak Bila Menggunakan Tayamun Wallahum Alam Ada lagi Boleh Faham Boleh Alhamdulillah Ada lagi Soalan Sekiranya Tiada Seberang Soalan Kita Tangguhkan Dulu Kuliah Kita Hari Ini Untuk The next Following Two weeks Silahkan Dua minggu Lagi Untuk Kelas Fekah Ini Jadi Kita Tutup Majlis Ustaz Tangguh Dulu Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabi Alamin Wassalatu Wassalam Ala Ashraf Al-Anbiya Iwa Mursalin Wa Ala Alihi Wassad Al-Anbiya Him Al-Anbiya Al-Anbiya Al-Fatihah Al-Fatihah